Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sedarhanatika Pada video kali ini saya akan berbagi resep atau ide Untuk menu sarapan kita hari ini ya Ini adalah salad sayur Jadi ini saya tambahin juga dengan telur rebus Juga ada kentang yang udah dikukus juga Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang pengen diet ya Dan ini rasanya emang enak banget ya teman-teman Soalnya ditambahkan juga dengan perasaan jeruk nipis Jadi ini segar Oke sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa follow instagram dan facebook kami Dapur Sedarhanatika Juga jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Bagi teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Juga jangan lupa di like Comment Juga share atau bagikan ke media sosial yang teman-teman punya Semoga channel kami semakin berkembang dan bermanfaat Buat teman-teman semuanya Bagi teman-teman gak penasaran lagi cara pembuatannya Total videonya sampai habis ya Untuk bahannya sendiri saya udah siapkan Daun selada yang udah dicuci bersih Juga ada wortel yang udah dikupas kulitnya dan dicuci bersih Juga ada timun dan jeruk nipis Juga ada tomat Dan jenis sayurannya sendiri teman-teman juga bisa pilih ya Dan ini akan saya potong dulu ya untuk seladanya Untuk sayurannya ini teman-teman juga bisa pilih sayur kesukaan ya Juga bisa ditambahkan mukol Kalau teman-teman mau Ya ini sayurnya akan saya potong-potong kecil aja Juga bisa ditambahkan mukol Lalu pindahkan wadah yang agak besar Udah lanjut Saya potongin disini tomatnya Potong sesuai keinginan aja ya Juga bisa ditambahkan mukol Untuk wortel juga timunnya Saya serut seperti ini ya Jadi saya ambil itu bagian luarnya aja Bagian dalamnya Saya buang Juga bisa ditambahkan mukol Juga bisa ditambahkan mukol Juga bisa ditambahkan mukol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan untuk jeruk nipisnya sendiri saya potong dulu jadi nanti di tahap terakhir baru kita kasih perasaan jeruk nipis ya jadi ini rasa dari saladnya itu segar banget ya dan sekarang akan kita tata di dalam wadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan disini saya sudah siapkan dua tempat ya yang satu buat saya dan yang satu buat suami dan disini saya tambahkan dengan kentang yang sudah direbus juga ada telur juga jadi ini rasanya mantep ya komplit jadi ini menu kesukaan suami saya juga sih tiap pagi itu dia pasti dimintai rebusan telur gini lalu nanti akan saya tambahkan dengan saus saladnya seperti ini ini wijen sangrai ya teman-teman jadi ini rasanya enak juga wangi sekali jadi akan saya tambahkan jadi selain ini teman-teman juga boleh menambahkan mayo ya atau sejenis yang lain dan biasanya itu juga saya menambahkan dengan saus ya teman-teman kalau enggak punya ini jadi sesuai selera aja sih oh iya teman-teman di tahap terakhir ini saya lupa menambahkan perasan nyurup nipis jadi saat makannya ini baru keinget ya teman-teman jadi sebaiknya ditambahkan perasan nyurup nipis biar lebih segar ya ini salad sayur kita udah jadi siap untuk dinikmati dan ini rasanya enak banget dan sehat ya teman-teman pastinya jadi kalau saya makan ini di pagi hari untuk sarapan jadi nanti akan lapar lagi kira-kira jam 11 atau setengah 12 gitu ya teman-teman jadi jam setengah 12 atau jam 11 itu saya baru makan siang oke teman-teman selamat mencoba ya dan ini rasanya super mantep jadi ini teman-teman juga harus cobain ya oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman sebuahnya selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba